Disclaimer Silahkan melakukan research sebelum memulai NFT game Steel Review tidak akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan Terima kasih telah menonton! Halo Welcome back lagi to Steel Review Nah jadi guys kalian udah lihat tadi trailer tetap namanya Night War The Holy Trial Nah jadi untuk kalian guys ini gamenya udah keluar guys ya temudah mainnet Nah jadi ini ada di atasnya ada official KWS kotokan kontrak yaitu BAP20 Karena game ini berasal dari namanya di blockchain Binance Marching guys ya Jadi ada official KWS nih koin di keduanya Kalau MR itu governance ya Jadi disini ada ini guys ya ada dua ini Nah saya tuh guys disini di kanan ada juga download di PC ataupun di download di APK nya Jadi kalian bisa klik Kalau contoh di klik aja nanti kalian ada seperti ini Jadi kalian bisa download under position ya Ataupun BC version ataupun ada MAC version guys ya Nah langsung aja guys kita akan jelaskan apa sih namanya Night War ini guys Jadi ada gambarnya ini ada gambar-gambarnya ini Dan juga ada gambar kuda tadi ya Ada Castel dan Night War dari The Holy Trial Nah jadi ada bloknya ini kalian bisa baca-baca bloknya dulu Kalau untuk amateurs-amateur guide-nya guys ya Nah jadi guys ini kalian ada nih ada big move dari Discord server Ada campaign tournament rule Ada amateur guide Ada first boss hunt dari tournament account begins Dan juga ada official game dari list Dan ada juga mekanisme play to earn di namanya Night War The Holy Trial Jadi kalian bisa lihat nih guys semua ya Kalian bisa klik-klik untuk baca semua guys Nah jadi about the game ataupun tentang dari game ini Jadi apa? Ini jadi ada trailer yang Mimin udah kasih lihat di depan tadi guys ya Dan juga akan Mimin mainkan nantinya guys Dan Mimin akan jelaskan juga gimana sih row-nya nantinya Nah jadi guys ada Night War The Holy Trial Nah jadi guys the Night War dari The Holy Trial itu Merupakan play to earn game yang akan datang dan generate idle defense Yang dibangun di namanya Binance Smart Chain Dan juga nantinya guys akan ada sama di polygon di layer 2 scaling Dengan memberikan solusi dari namanya Low Gas V Nah jadi transaksi cepat dan kecepatan dan user base yang cepat Dan juga ada craft senjata kalian Dan buatlah team dari 5 dengan melundingi kastil terbesar Dan juga melawan beberapa player lainnya Nah jadi di paragraf kedua Nah kami telah mendesain beberapa game dengan twist dari NFT Yang dimana akan lebih fokus ke senjata daripada karakter Dan game ini guys tidak akan menjadi sangat sensitif Jadi kami ingin membuat juga game yang simple dan fun Yang dimana guys semuanya bisa relax Dan senang dan juga mendapatkan uang asli Abis itu juga ada ke paragraf ketiga Jadi Night War ini yaitu pun Holy Trial Merupakan aset developing untuk metaverse Yang artinya NFT anda bisa ditransfer menjadi virtual world Nah jadi ada game story ini guys Ini jadi ceritanya tentang namanya dari Night War The Holy Trial Nah jadi guys Jadi di dahulu kala Ada penghujan meteor mengancurkan beberapa kehidupan di kala Jadi setelah berkabar dengan keduka cita yang mendalam Semua spesies termasuk dari manusia Memulai membuat perjanjian Yang aman dan membuat kembali dunia yang mereka punya Di dalam 100 tahun Dan kedamaian dunia ini yang lebih dari perjalanan mereka Namun perjanjian damai itu tidak bertahan lama Nah jadi bangsa Demon Yang bangsa yang mempelajari tentang hujan meteor Menemukan source energy yang dimana mereka bisa mengakainya Dan energy ini membuat mereka lebih besar dan kuat Dan pasukan menjadi mereka menjadi serakah Dan juga tidak terkontrol Mereka melencanakan pelawan dengan melawan semua vaksi Nah jadi setelah itu Mereka membeli kontrol dari beberapa sumber daya di dunia Dan juga menghadang semua vaksi ke area yang kecil Dan akhirnya humans, elves, dan juga florians Ataupun the elementals Itu mereka harus bergabung dengan aliens Dan juga mendefensi melawan demons Nah dikutahui bahwa juga serpian meteor Yang mempunyai kekuatan itu bernama Meteor Remnant Essence Yaitu kayak Nye, jadi MRE Dan aliasin tersebut menyadari bahwa Tentang Demon Uprising ini Humans dan elves juga mempunyai Intelijen yang sangat tinggi Dan juga guys Menggunakan kristal ini Makinnya manusia dapat membuat senjata Dan melindungi di peperangan melawan Domain yang dimana peperangan ini Ada di Knight War-nya Nah jadi di bawah ini ada karakter guys ya Jadi ada soldier dari Ancient Earth Yaitu adalah Mighty Knight Ada Sharp Archer Dan juga ada Clever Mage ya guys ya Jadi ini setiap dari karakternya Itu akan spesialis Di namanya di weapon tipe Dengan 3 unique skill Nah jadi ada skillnya di Archer Ada skillnya dari Knight Dan juga ada dari Magi Staffnya juga Nah jadi ada weapon guys Jadi game ini guys Di design juga ya Itu dia lebih ke namanya Deep NFT Weapon Crafting System Dan juga weaponnya itu guys Merupakan dari Item terkuat di dalam gamenya Jadi setiap weapon ini Akan ada beberapa Different parts Setiap bagian yang berbeda Dan setiap weapon ini Akan ada namanya Beberapa juga buff Yang dia akan digunakan Kenapa karakternya Dan jadi kalau weaponnya itu Lebih rare Itu akan lebih kuat ya guys ya Nah jadi akan ada 3 tipe Dari senjata Yaitu sword Ada bow Ada panah Dan juga ada magic staff Nah jadi setiap karakter juga bisa Mengequip dari beberapa weapon Tapi juga Knight juga merupakan Terkuat dengan namanya swordnya Archer dengan bownya Dan juga Magi itu dengan magic staffnya Nah jadi kalian bisa lihat guys Jadi nanti akan ada juga marketplace Marketplace Jadi ini ada senjata-senjata yang juga marketplace Nah jadi ada bintang 2 Ada bintang 2 Ada bintang 4 Bintang 3 Bintang 4 Gitu-gitu guys Lebih kurang ya Jadi kalian bisa explore more Masih belum bisa ya nih kayaknya Nah jadi ada fiturnya guys Jadi dari semua gaming feature ini Akan ada namanya ekosistemnya sendiri Yaitu pertama Ada VPP arena Jadi seperti biasa ya VPP arena Ada token staking Jadi kalian bisa menstake Jadi kenaik war spirit Ataupun KWS Dan ada play to earn Ada yang game currency Dan juga ada weapon craftingnya Nah jadi ada token matrix Apa untuk penggunaan Dari namanya tokennya Jadi ada ekosistem token Yaitu namanya KWS Ataupun kenaik war spirit Jadi protokolnya itu BIP20 Max total supply itu 500 juta Dan juga ada inisitas supply itu Di KWS itu 13.840.000 Ada juga KWS price itu Di IDU nya 0.035 Inisial maka ke itu 48.454.400 Fully directed cap itu Ada 17.500.000 guys ya Nah jadi kalau untuk gameplay tokennya Atau di dalam token Itu ada namanya MRL Itu Meteor Renan Essence Jadi ada protokol Ada BIP20 Ada max total supply Unlimited Listingnya itu masih belum tahu Dan juga price nya Untuk game launch nya Belum ada Dan market cap belum ada Fillet juga belum ada guys Nah jadi rob memnya ini guys Jadi ada rob memnya Yang Q121 Ada ID dan inkubasi Dan item informasi Ada juga research dan development Q221 ada partner dan backers contact Ada building community Q321 ada token IDU Q421 ada NFT weapon sales Dan juga marketplace Ada game alpha release Dan juga play to earn features Ada juga campaign dan build bus hunt Dan juga passive rewards Dan juga ada Q122 Ada official game launch Ada PVP arena alpha Unlocked demon dan space label cast Dan juga ada new weapon NFT Nah jadi di Q222 Ada juga official dari PVP launch Ada NFT items armor dan ring demo Dan juga Q322 ada onwards Itu ada kardano dan ethereum cross chain Ada juga alien NFT sales Ada lame gameplay alpha Dan juga ada connect world brand franchise Yaitu standalone VR metaverse Jadi ada PVP version dari namanya juga alpha Nah jadi ini merupakan team-teamnya guys Jadi itu namanya oasis metaverse studio Nah jadi ini ada Ada maikta Ada to the seal finder Ada soo dari Huang Nguyen Cmo Pong Nguyen Ada juga Tony Fu Itu blockchain lead Nah disini juga ada advisor-nya semua Ada Scofield Titorong ada Teddy Nguyen Min Duan Dan juga Gala Won guys ya Nah jadi ada partner dan investornya Ada ini ada Certik Ada semua ini guys Ada Polygon Ada Dutch crypto inventory Ada crypto ocean Ada juga ini semua guys Kalian bisa lihat semua ini Banyak banget ya guys ya Nah jenis smart contract itu di Audi dari nama Certik ya Nah setelah ini guys kita akan coba ke namanya ke white paper-nya Dan kita akan membahas namanya untuk Ini guys ya Untuk gameplay-nya Ataupun semua yang ada di dalam Di game Kenaik war ini Nah jadi ada Kenaik war ini Kalian bisa baca-baca sendiri Dan ini trailer-nya yang udah mime kasih lihat juga Nah tutorialnya ini semua kalian udah ada Kita akan langsung ke game story aja ya Nah jadi ada Ada tiga kelas Kenaik Archer dan Magi Dan semua ini ada Boss mode Ini semua ceritanya guys ya Terlalu panjang kalau mime jelaskan semua ya Nah jadi kita akan ke game mode Jadi ada nih game mode sih ya Dan juga ada Pertama ada single player feature guys ya Jadi ada pv campaign Nanti akan mime kasih lihat juga Yang gimana sih single player Nah jadi akan ada namanya 10 map Untuk saat ini Dan kedepannya akan ada lagi Dan setiap map ini guys Akan ada 10 stages ya Untuk dimana bossnya Yang di pertengahan ya guys ya Jadi setiap stage juga ada 1-3 ranking system Dan juga 3 stunnya akan memberikan Player lebih banyak rewardnya guys ya Nah jadi kalau udah player progress Itu akan agak lebih susah Dan juga akan leda namanya rare item Yang akan di drop Nah jadi juga namanya Kalau udah stage nya udah di kalahkan Jadi player juga bisa mendapatkan Rate Pass Yang dimana akan mendapatkan Presentasi dari full reward Dari stage itu Tanpa menamanya bermain lagi ya Jadi kayak bisa di skip gitu Nah jadi ada nih multiplayer feature Jadi ada player cop Face full boss Nah yang seperti ini Ada juga PvP arena ya PvP ya kalian tau lah Itu player face special guys ya Nah jadi setelah itu guys Ada weapon karakter dan castle upgrade Jadi ada castle upgrade ini Ada hero upgrade nya Jadi ini lebih ke teknika sih Ada hero upgrade Ada weapon upgrade Dan ada weapon-weapon nya 3 upgrade juga guys Akan menambahkan Dari base stat ya Jadi kalau misalnya Kalau 1 star weapon Itu max level 50 Jadi setiap upgrade bisa nambah Namanya 1% dari base stat Nah jadi ini semua ya Bisa kalian bisa lihat disini Nah setelah itu juga ada Mimin nanti akan kasih lihat Itu base base hand Jadi boss hand ini guys Ini dia kayak Ya lawan boss ya Jadi kita bisa melakukan boss Nanti kalau kita Bisa ini dikalkan boss nya Jadi dia ada boss nya juga Ada dengan kayak buff Dan the buff limiting weapons Jadi Mimin akan juga bermain nanti Dan itu sangat Ini guys ya Boss nya sangat kuat ya Kalau gak sanggup ya Kita mati Dan itu dia gak refresh ya Setiap namanya Kalian udah menyelesaikan 1 boss Itu dia darahnya gak refresh Jadi darahnya tetap ya Jadi ada how to replay nya Ada ini ya Ada jadi 1 hari itu 5 tiket untuk 5 turn Di boss hand Dan juga guys Itu ada 10 boss yang berbeda Di 10 level ya Nah jadi ada reward nya juga Ada reward nya ini Reward nya akan dari start dari Ini XSX KWS Dan juga XSX MRE ya Nah jadi ada semua ini Ada level level nya ya Nah jadi ada level details juga guys Semua ini disini Nah disini ada boss quiz Ada skill skill dari boss juga ya Semua yang semua disini Kalian bisa baca Nah semua disini Ada boss cards Ada hero Blessing juga Semua disini Nah disini juga ada NFT weapon guys Jadi NFT weapon nya ini ya Yang sangat penting Jadi ada ini ya Ada Opponen dari NFT weapon Ada ini Ada ini Ada ini semua Ada ini juga Nah jadi ada seperti ini juga Rarity nya Jadi ada total supply nya Kalau yang bintang Yang 6 itu 0,03 total supply Dan juga 0,5% Yang 5 Bintang 5 Bintang 4 itu 1% Bintang 3 11% Bintang 2 22% Dan bintang 1 65% guys ya Nah jadi ada ini weapon part Jadi mimin gak bisa jelaskan semua ya Karena terlalu banyak nih guys Banyak banget Nah jadi semua ada weapon Dan material Ada weapon part buff Semuanya disini ada Nah ada crafting juga guys Disini ada crafting juga Weapon weapon nya Kalian bisa lihat baca-baca teknikal nya Nah caranya juga ada disini semua ya Kalian butuh namanya Meteor M9 Incense Kalian butuh namanya KWS Dan juga special guardian Dan juga recipe Nah juga ada marketplace nya Jadi ada 4% untuk yang nft trading Yang dimai 3% ke development fund Dan 1% akan di reboot Untuk namanya stackers nya Nah jadi ada token nya nih guys Jadi udah mimin jelaskan token nya ini ya Nah ini semua guys Udah semua kalian bisa baca sendiri Dan ini udah ada di depan ya Nah ada token mix nya ini Ada semua Ini guys kalian bisa lihat Tim nya juga mimin udah jelaskan semua Dan ini ada semua light paper nya TKWS dan juga audit nya Semua kalian bisa baca disini Nah jadi guys Selanjutnya kita mimin akan langsung Kenapa ke game nya guys ya Jadi kita akan langsung bermain Untuk game nya Langsung gak saja Nah guys Jadi guys Mimin akan mencoba Namanya dari game Dari NFT connect war guys ya Jadi ini udah ada Akun mimin namanya Mimin ini The ID nya ini guys Nah jadi guys Kalau di kiri atas Ada namanya iron nya Ataupun kayak silver nya Dan di kanan atas Ada namanya mre guys ya Jadi itu merupakan token Dari namanya Di dalam ingame Dari connect war nya Nah disini ada juga Ke setting guys Ada setting dan juga ada quest Nah jadi ini ada Untuk level level nya Kalian bisa lihat disini Ada last desert Ada meek wood Ada dead swamp Ada ini Ada juga semua ini guys Contoh contohnya ya Nah disini juga ada Namanya boss hunt Nanti akan dapatnya KWS ini Dan juga mre guys Nah dan itu akan berakhir Dengan di 3 hari 18 jam Dan 13 menit Nah jadi rank nya ini Rank yang 100 1065 guys ya Nah coba kita lihat Di samping-samping dulu Nah jadi ini bisa kayak Ini guys Kayak Craft weapon Weapon ya guys ya Bisa ada crafting Ada resepinya Harus ada resepinya Baru bisa buat Untuk namanya craftingnya Setelah itu Kita akan langsung coba lagi Disini ada inventory Jadi mimin punya ini Dan itu levelnya 34 30 Ada ini juga Dia pakai ini ya Pakai MRM tuh Level up nya Ada juga bow Ada juga bow juga ini guys Oke jadi ada heroes mimin Yang pertama ada ini Ada archer ya Disini ada pedang-pedangnya Semua Ada archer nya Disini ada pakai Ini ya Bow nya ya Jadi disini guys Itu dia lebih ke namanya Tadi mimin udah bilang Itu dia lebih ke namanya Equipment ya Jadi Equipment tuh sangat berguna Disini Dan karakternya juga Berguna juga sih Cuman gak seberguna Kayak weapon nya Nah jadi ada semua ini Nah disini juga Ini tower ya Ada castle nya juga Ada upgrade Castle nya juga nih Ada lava trap nya Ini juga Oke kita langsung coba Main aja guys Kita akan coba fight Nah jadi ada connect war The holy trial ya Nah jadi ada fight nya ini Kita coba Ada ini Ada total reward nya Semua ini Kita coba fight ya Nah kita fight Nah jadi ini ada boss charges nya guys Ada ini ya semua Ada boss curse nya Ada hero blazing Ada ching si pun Ada juga fight Kita coba fight dulu ya Coba aja dulu Nah ini skill nya Keren banget ya Dia kayak ini guys Kayak apa namanya Kita auto skill aja Kayak game-game itu Kayak harus empire juga ya Jadi keren banget Jadi game ini Ada juga di android Dan juga ada di mic juga guys ya Sebut terus Ayo pukul terus Keren banget Gila Ayo pukul terus Beli-beli doang Kena pukul Sama golemnya nih Pukul terus Pukul terus Kena stun ya Lagi-lagi Eh pukul lagi Pukul lagi Nih experience Kita next boss lagi Nah ini boss nya Lebih kuat nih Kita fight Coba lagi Apakah kita bisa Sanggup main disini Tapi darahnya Gak di ini ya Darahnya gak refresh Pukul lagi Pukul lagi Pukul lagi Ayo pukul lagi Ayo pukul lagi Pukul lagi Rat stun terus Ini orang kita Bisa lah menang Ayo lagi Ayo lagi Ayo lagi Oke langsung Pukul lagi Ayo pukul terus Pukul terus Pukul terus Ayo pukul terus Ayo lagi Ayo lagi 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 Pukul terus Ayo lagi Ayo lagi Ayo lagi Agak lama ya guys Saya gak apa-apa Tunggu aja Udah Dikit lagi Dikit lagi Udah menang nih Oke Kalah deh guys Kita menang Akhirnya Dapat nih Sama 400 ya Kita coba Next lagi Kita gak bisa keluar Kalau ini Jadi harus Ini lagi Kita harus Lawan terus Kita coba Lawan lagi Apa bisa menang gak Ini Kayaknya agak berat Mati guys Kita kalah Kalah Kita guys Kita lawan Bossnya Kalah Level 3 ini Kita Kita back Dulu aja Nah ini Dengan mode Ini guys Mode dengan Bossnya Kita coba Nah kita coba Main yang ini guys Mode yang Single player nya Ini belum sih Kita main yang ini Kita play Nanti bisa dapat Ini ya Ada dapat MR Dan juga dapat KWS Ada juga ini Untuk crafting Crafting Dan resep Nah jadi KWS itu kan Yang tadi Token 2 Keduanya Kalau MR itu Token governance nya Kita coba Main yang easy Dulu ya Nah jadi Ini kayak Kalau left Tower Difference Gitu guys Keras juga Busek Busek Keras juga Susah Banget Waduh Dulu 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 Gak sang Kita guys Baru Website Baru Website Guys Wah Nggak Sanggup Nggak Sanggup Nih Guys Wah Wah Salah Salah Pilih Minum Wave Terlalu Kuat Y Ayo 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 Wah Gak Bisa Skala Kita Kena Dikroyok Mati Kita guys Wah kita dapat dua semarinya lumayan ya kalau meriah jembat dua ya kalah kalau kalah ya kalau udah kalau menang kita dapat berapa kita coba lihat kita coba main yang agak ini ajalah kita coba aja dulu nah jadi ini akun Dami Mimin ya guys ini guys ya yang di memang dipinjamkan ke developer jadi ini bukan akun asli Mimin ya langsung kita coba lagi pukul terus-pukul terus ini sih baru izi ya baru izi keras banget apalagi yang tiang medium atau hard gila ini wf3 udah lagi-lagi ini yang campaign guys ataupun single player ya untuk permainannya guys oke kita menang guys kalau menang kita dapat namanya 10 mre guys ya dan juga ada yang ini ada yang ini untuk bahan dari kraftanya nah jadi guys ini kena kuat dari holy trium jadi mimpi akan jelaskan guys untuk namanya rohnya ya jadi rohnya ini guys mimpi akan jelaskan selagi kita akan bermain seperti biasa biar lebih seru ya kita coba main lagi nah aja guys mimpi akan jelaskan berapa lama sih kira-kira untuk rohnya nah jadi itu guys kalau berapa lama untuk rohnya jadi untuk 1 nft di dalam game itu lebih kurang tuh 31 dolar ataupun 400 ribu lebih kurang ya nah jadi kws itu harganya tuh sekitar dari 0,065 usd nah jadi mre ini juga merupakan 1k dari mre jadi lebih kurang itu 25 usd guys ya jadi 1 mre itu sama dengan 0,025 ini di harga 0,025 usd ya nah jadi untuk daily questnya guys kalau kalian beli 1 nft itu harganya 32 dolar dan 1 hari kalian bisa mendapatkan 48 mre nah jadi ini aktual number karena kalau kalian udah namanya bloggin dari daily guys ya jadi kalau kalian bisa 2 nft ataupun beli 2 nft itu modalnya itu 64 usd dan 1 harinya akan mendapatkan 96 mre nah jadi kalau kalian beli 3 nft jadi harganya itu 96 usd dan juga 1 harinya akan bisa namanya mendapatkan 330 mre nah jadi kalau kalian yang keduanya ini untuk hunting bossnya tadi yang daily quest ya jadi hunting boss ini guys jadi 1 minggu akan ada namanya 1 season jadi rewardnya itu guys jadi kws ditambah namanya mre ya jadi 1 nft akan dapat mengoleksi namanya 50 kws tambah 50 mre yang kalau 2 nft itu 350 kws tambah 50 mre habis itu 3 nft itu dengan ability namanya mengkoneksi 200 kws tambah 200 mre nah jadi 4.5 nft atau 4-5 nft itu akan ada possible untuk topnya lebih tinggi dan juga akan ada namanya gift dan milestone ya dan juga guys untuk mereka yang ingin namanya race untuk kedepannya ataupun menjadi teratas bisa menginvestasi lebih banyak dan sama reprofitnya guys kalau kalian bisa dapatkan 1 bulan ini yaitu kita coba ke next level dulu kalau sama resmi ataupun kesimpulannya guys ya 1 nft itu bisa mendapatkan 1.640 mre ditambah 300 kws itu 41 tambah 13 dolar yaitu 54 usd itu per bulan ya dan 2 nft itu bisa mendapatkan 3.080 mre ditambah 200 kws sama dengan 77 tambah 13 yaitu 84 usd nah yang ketiga guys itu ada 3 nft tambah itu 4.700 mre ditambah 800 kws yaitu 117 tambah 52 yaitu 169 usd guys ya nah jadi guys untuk investmentnya jadi ada posibilitas returnnya itu lebih kurang untuk marketnya itu sekitar 20-30 harinya guys nah jadi itu untuk Roy nya guys ya nah jadi game nya ini sangat menarik juga guys jadi ada namanya ada di android juga ada di as juga dan ini dia lebih ke weapon weapon guys ya jadi ada juga ada tingkatan rendahnya juga ya guys ya tergantung dari namanya weaponnya nah jadi ada final wave guys abis itu kita akan stop dulu dan kalian bisa mencoba untuk membawain di gamenya guys bisa lah kita menang nih yang kalah dia aduh walaupun kena kukul bisa nih bisa bisa oke guys udah menang kita walaupun terdapatnya berapa 10 mre guys ya kita home dulu nah jadi ini ada juga misi nih guys jadi kalian bisa di claim ada 5 bunuh 5 boss nanti kalian bisa claim nah jadi ada ero kudi nanti ada claim-claim seperti ini guys untuk mission nya guys ya oke jadi ini guys untuk namanya tadi dari nft ke night war nah jadi kalau ada pertanyaan lagi guys kalian bisa langsung tanyakan ke namanya tadi di global ataupun group global dari nft ke night war yang ada juga guys ada di namanya di deskripsi ini ataupun kalian bisa mengobrol dengan nft games nya kalian bisa langsung ke nft game Indonesia dan juga ke discord nya jadi mimin akan kalian bisa coba ini guys ya coba chat-chat aja nanti kami akan bisa menjawab sebisa mungkin dan juga guys pastikan kalian follow semua sosial media dari nft ke night war dan pastikan guys kalian itu namanya men like dan juga mensubscribe dari video mimin dan sampai jumpa lagi di konten berikutnya setiap review pamit dulu guys bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax